Last dance, the very last dance for me Masih menyambung soal pembahasan lelaki masa kini Vincent Pentingnya looks Yang dipersembahkan oleh Ponsman Senen lalu kita sudah membahas tentang pentingnya looks di dunia lelaki masa kini Vincent Nah abis penampilan kita akan melanjutkan bahasan apakah menjadi lelaki masa kini Termasuk juga menjadi gentleman seutuhnya Oh iya dong, of course Gue tanya lo dulu, lo tau pengertian atau arti dari gentleman gak? Tau lah Apa kalau versi lo? Lelaki yang apa ya? Lelaki yang lembut Dan ini kita udah tanya kepada masyarakat juga Pendapat mereka, apa sih pengertian gentleman di mata mereka? Ini dia Respect sama perempuan, gak pernah kasar Respect sama cewek Sopan sama cewek Terus baik Bisa ngetri cewek dengan sopan Sayang sama keluarganya dia Sebenernya nih pengertian gentleman itu jauh sekali dengan pria lembut Sebenernya ya Pada zaman dahulu kala itu Menggambarkan pria sejati yang hebat atau bangsawan yang gagah berani Itu gue juga Dulu gue itu gagah berani tapi sopan sama cewek itu Vincent Sopan sama orang tua Sopan sesama-sesama Meng-influence orang-orang Yang memiliki Kalau dulu kan pengerjanya sifat mendominasi dan agresif ya kan Nah tapi kalau sekarang Gentleman sendiri udah recharge Jadi lelaki masa kini Yang semakin peduli terhadap penampilan dari ujung rambut sampai ujung kaki Nggak cuma itu Tapi lelaki masa kini harus bisa lebih meng-influence people Dan berkolaborasi dan lebih berempati dengan orang-orang sekitarnya Itu dia Berarti buat jadi gentleman itu nggak sembarangan ya Dan sebagai lelaki Nggak bisa asal doang jadi gentleman Apalagi buat jadi seorang lelaki masa kini Nah Daripada kita bingung Mari kita invite sosok lelaki Menurut kita Ini adalah lelaki masa kini Dan juga gentleman Oleh Ponsman versi tonight show ya Yodewanto Tadi Sebelumnya gue berasa ya Gue berasa gue udah lelaki masa kini Gue berasa gentleman Pas dia masuk Kayaknya kicep banget Kok kita lo Gue sih Nggak Ryo Dewanto Lelaki masa kini ya kan Silahkan silahkan Nama dia mah 11-12 bro Menurut lu Ryo Dewanto Seorang lelaki masa kini itu seperti apa sih? Menurut gue Lelaki masa kini Yang pertama Buat gue harus bisa menghargai orang lain Itu satu Menghargai orang lain Berarti kalian juga Harus bisa jujur terhadap orang lain Kemudian Harus bisa berkompromi Berkompromi dalam arti Kalian mau membuka diri kalian ke Lingkungan yang baru Kemudian mau menerima kritik dan saran dari orang lain Itu bisa Itu bisa termasuk Open minded lah Yes open minded Terus Buat gue lelaki masa kini Bukan hanya sekedar kalian memikirkan diri sendiri Tapi kalian juga harus bisa memikirkan Keadaan sosial yang lainnya gitu Jadi selain recharge diri lo Tapi lo juga harus recharge your world gitu Lo harus berpengaruh di kehidupan sosial lo juga berarti ya Yes Rio Dewanto Ada satu lagi Ada satu lagi Ada satu lagi Apa itu? Kalau menurut gue Ini gue pernah baca kutipan dari Mark Zuckerberg Penemu Facebook Dia pernah bilang Kalau ketika lo ngejalanin sesuatu dengan passion lo Lo gak butuh master plan Untuk bisa jadi sukses Jadi ketika lo bener-bener ngejalanin sesuatu Memang dengan passion Menurut gue Kesuksesan itu akan dateng dengan sendiri Pas kali Idola saya Mark Zuckerberg Nih WDW Dia mengutip kata-kata Mark Zuckerberg Nah tapi soal passion nih Lo juga ada business coffee ya Iya Apakah lo business coffee ini dengan passion lo juga Yuk Nah Dengan passion dan sekarang yang lagi gue jalanin Sekarang kan gue udah jalanin nih di hulu Eh di hilirnya kan Coffee shop gitu Tapi sekarang yang lagi coba gue bangun Ke arah hulu ke hilirnya Jadi lebih ke pertanian kopinya Mikirin kesejahteraan petani Dan gue lagi mencoba terjun ke arah sana Wah itu yang lo bilang recharge buat keadaan sosial juga ya Ini tepat nih Ini tepat nih Jangan laki masak ini Laki masak ini Belum dahan lah Ini gak salah Tapi tetep butuh support dari temen-temen seluruh Indonesia pastinya Ya pasti nanti saya support lah tenang aja Dan katanya selain bahan dalam kopi itu katanya bagus juga buat recharge muka ya Nah Benar Selain buat recharge muka Dia kayak kopi kan bisa recharge badan lo juga dan ya muka lo pastinya Berpengaruh ya Kopi itu ada-ada bahannya ya Untuk-untuk Ada Apalagi kopi luwak ya kan Nah mahal itu tuh Iya Mahal Bukan kopinya tapi kan kotoran luwak tuh ya itu Gimana tuh netlappers kalau kita menantang Rio Dewanto dan Desta Hah? Dia kan biar kita Apa Langit dan bumi gitu Nantang apa nih? Di Ejek kurang aja Stop 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 Lo tamu kesini masih dianggapnya langit sama bumi Gue gak terlalu jauh Dia gak terlalu jauh sama gue kali Lo yang jauh Oh bener Kita ngopi bareng aja deh deh Iya loh Gue mau menantang kalian berdua Ada apa di dalam tirai sana Saya akan memanggil satu sosok fenomenal Yang sangat fenomenal di tonight show Selalu dinanti-nantikan Di tonight show? Kemunculannya Kalau di luar sana? Enggak Tonight show doang Ini dia Hesti Yusariahya Masa kini Silahkan Oh semuanya tampak terpesona dengan saya ya Mungkin biar lebih semangat Mau joget dulu kali Joget dulu Hah? Nyanyi 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 Coba ini temen-temen saya Coba pada berdiri semua yang di tribun Di basement sama di PPI Ini adalah sebuah tarian masa kini Ini kalau kita menarinya dengan sungguh-sungguh akan lelah ya Jadi tenaganya harus luar biasa Oke mulai 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 8 Bu mau ngapain kesini Enggak Saya ingin menantang Desta sama Ryo untuk ketiran Oh silahkan Desta dan Ryo ketiran Boleh silahkan kembali duduk para teman-teman Adu apaan nih? Silahkan Enggak, tidak ada adu Kira-kira Kue Hesti Tantangan apa yang akan kita berikan kepada mereka Baiklah Jumpa kembali bersama saya Hesti Yersaya Ya Kali ini saya akan memberi kalian gambaran Gimana perbandingan lelaki masa dulu Dengan lelaki masa kini sekali Kita tau lah siapa yang lelaki masa dulunya ya Kalau mau dibilangin lagi itu udah Jelas Baiklah Langsung saja kita mulai Lelaki masa dulu dan lelaki masa kini Yang dipersembahkan oleh Ponsman Oke penuhnya lapar Yang pertama Lelaki masa kini pasti identik dengan lifestyle Ya kan Mulai dari looks atau penampilan Dan juga so Ha Makinin aja Ya dari tadi disini Udah tadi Dari mulai looks atau penampilan Dan juga Udah Dan juga soal workout pastinya Seperti apa saja perbandingannya Ini nih Mambut udah oke nih Baju juga udah baru Yang penting kan gue ganteng bro Ah workout dulu dong nih Aduh Mas Agung Hercules Ya Bukan Bukan Sejam nih cukup nih Eh ada telepon Halo Kok ngajak makan Dimana Oh yaudah Nyusul ya Oke gue nyusul deh Oke sip Sip Buat gue Muka ganteng itu relatif Yang paling penting adalah Bagaimana kalian merawat wajah kalian Untuk tetap bersih Dan keliatan fresh Kemudian yang paling penting lagi Bagaimana cara kalian berpakaian Harus selalu terlihat rapi Karena Cara kalian berpakaian Itu akan mencerminkan diri kalian Untuk bertemu dengan orang lain Dan orang lain pastinya juga Akan merasa terhormat Ketika mereka Bertemu kalian dengan pakaian yang sangat rapi Workout memang penting Untuk body shaping Tapi yang lebih penting lagi Kalian harus konsisten ngejalanin Oke tim aja Saya dari tadi disini Tuh lagi lanjut Yang kedua kasih tau ya sih Yang pastinya sih Rion sangat keren sekali ya Zaman sekarang Masih pentingin otot Itu bukan hanya otot Sekali ini bukan hanya muscle Tapi attitude Dan juga lelaki masa kini Kan tampil Recharge Dari ujung rambut Sampai ke ujung kaki Dan jangan lupa dengan mencuci muka Dengan facial foam Khusus pria yang bikin Recharge Lagunya enak banget nih Oke Hah ya soal karir Lanjut Bagi lelaki untuk meraih kesuksesan itu Merupakan harga mati Harga mati Manakah diantara yang berikut ini Menunjukkan mental Lelaki masa kini Dalam meraih kesuksesan Coba kita lihat Lelaki masa kini Lagi-lagi uang Lagi-lagi uang 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 lagi-lagi Tips berbisnis kopi dengan modal kecil berpenghasilan besar Nah Lumayan nih buat modal gue nambah Poin experience di dunia bisnis Lelaki masa kini Lihat perbedaannya ya Kalau yang satu Ya dapat uang segepok aja Udah seneng banget Kalau yang satu lagi Otaknya bisnis Kalau gitu saya juga mau berbisnis dengan Rio Dewanto Hah Pasti bisa aja Bisnis sama Rio Dewanto Ada modus itu mah Tapi memang Kalau kebanyakan orang itu Berorientasi Uang-uang dan uang Tapi ini alangkah lebih baik gak Kalau sebagai lelaki masa kini Lebih memulai buat mengembangkan passion Sekaligus experience Di bidang yang kita tekuni Setuju gak? Setuju? Setuju Saya setuju banget Selanjutnya ya Vincent ya Sebagai lelaki pasti Sosok lelaki itu wajib berjiwa Kepemimpinan Gaya memimpin mana yang lebih relevan Sama lelaki masa kini Saat berhadapan dengan Konflik Coba kita Ini Materi meeting nanti udah siap Ya pak? Kamu siapa? Oh iya Saya lupa anak buah saya Pokoknya Saya pengen semua materi meeting Udah disiapin ya Tadi laptop saya mana? Laptop saya mana? Iya pak Maaf pak Laptopnya tadi error Terus Saya benerin Masih benerin Terus materi meeting saya gimana Kalau gak ada laptop? Kamu nih Karena gak pernah becus ya kamu ya? Karena kerja Iya pak Kerja gak pernah becus kamu Iya pak Gimana mau naik jabatan kamu Kayak gini saya ya? Iya pak Saya ambil ya pak Ambil? Iya pak Cepetan Kerja gak pernah becus Herat Per, materi presentasinya udah siap ya? Aduh gini pak Laptopnya ternyata Bermasalah nih pak Ada trouble sedikit Tapi saya mau benerin sih pak Yaudah kalau gak pake laptop saya aja Kamu ambil di laci Kamu tau kan? Masih ingat ya? Oh iya pak Boleh pak Tapi pake pointersnya yang kemarin saya kirim ya Oh iya pak siapa Nah saya pengen nanya jujur sama Tunet Lavers Lebih suka dengan yang mana? Iya Kalau Esti lebih suka yang mana? Oh lelaki masa kini dong Sesuai dengan dandanan saya Saya juga sangat masa kini Ya in aja lah Esti semua setuju sama versi lelaki masa kini Setuju semuanya? Setuju Setuju Sebagai pemimpin yang baik Harusnya kita gak forcing Dan lebih influence others Apalagi kalau ada konflik Jangan malah adu mulut Atau malah adu otot Betul sekali pokoknya ya Use mind dong Ciptakan situasi yang positif Sedikit bicara Dan lebih banyak aksi Duh Ini gue capek banget Gue jadi lelaki masa dulu Gue pengen dong jadi lelaki masa kini Tapi gimana ya Karena lelaki masa kini tuh Tuntutan jamannya Pasti berat banget ya Sering capek gitu kan Iya gak yuk? Iya kalau misalkan lo kerasa capek Sebenernya itu Gampang banget Lo tinggal nge-recharge diri lo lagi Dengan cara Lo bisa traveling Terus lo bisa Kumpul-kumpul sama temen lo Sama keluarga Gitu kan Dan itu semudah Dengan kayak lo Merecharge muka lo Dengan pons men Oh Dari kasih tau tuh Kenapa aku tak ada Iya liat dong Mulus banget mukanya Asli Karena ini kan geradakan Dan itu lebih berat Perbandingan lelaki Masa dulu Dengan lelaki masa kini Saya mohon pamit ya Oke Saya mohon pamit Dan tentu saja Sayang Hesti Yur Sayang Ya Selamat malam Dan sampai jumpa Terima kasih Esti Berarti Rio Bisnis kopi masih jalan Masih jalan Kalian belum sempet main-main kan Iya belum sempet Dari terakhir kita Ngobrol disini Sampai sekarang Kemarin juga bininya dateng Main dong Gue udah kesana Lo nya gak ada waktu itu Serio Gak mungkin Pasti mereka bilang Desta kesana Bener Gue pesen kopi Aceh waktu itu Oke Kalau kita mengambil Konflusi pada Obrolan kita di segmen ini Gentleman Memang definisi jadul Ya kan Memang sih definisinya Terkesan jadul Karena bisa dibilang Kalau lelaki masa kini Adalah versi recharge dari gentleman Dan bedanya lelaki masa dulu Dengan lelaki masa kini itu Adalah Dengan penampilan yang recharge Dan sifat yang kooperatif Lebih terbuka dan influencing Seiring dengan bertambahnya jaman Nah itu dia Nah itu dia Thank you sekali lagi Buat Ryo Dewanto Sukses selalu buat Sukses buat filmnya juga Pasti Nanti gue dateng lagi Nanti gue dateng Bukan lagi Lewat doang gue Eh itu materi Ya masih banyak sekali Yang kita dapatkan Dari Ryo Dewanto Pada segmen ini Tapi kita ingatkan sekali lagi Bahwa ini ada yang namanya Quiz ya Vincent Buat tonight lovers Mau ikutan caranya Tweet pick tentang Siapakah tokoh fiktif Atau real yang represent Lelaki masa kini Versi kamu Jadi boleh real Boleh fiktif juga ya pak ya Boleh deh Kira-kira kalau dester Siapa? Apa? Tokoh yang merepresentatifkan lu Gue Baik fiktif baik real Benazir Butoh Oh iya iya Kenapa Benazir Butoh ya? Biantar sekalian Eh gapapa itu Ya gapapa Terserat Ya tapi kenapa Benazir Butoh Tweet pick dengan kepsian Kasih alasannya Kenapa Memilih tokoh tersebut Alasan yang paling menarik Akan mendapatkan hadiah 10 juta rupiah Untuk 10 juta Pemenang 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 Ingat ya Pengumuman pemenang Akan kita umumkan Di etunatio underscore net Jangan lupa sertakan Hashtag lelaki masa kini Dan untuk pemenang Akan kita umumkan Di timeline twitter kita Ya sekalian Terima kasih Terima kasih Selalu Abis ini kita Palingan Tetap di Tunggajo Saya mulai dari 0 ya Oke Ini dong Motor disini Masukin dulu Stop Masih jaman pake bensin Motor gue mau pake air Oh 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 Terima kasih telah menonton!